ini ceritanya pribun? ini aku juga kula pak yang di pribun ini di gantung resikin aku warnanya aku rak keta lalu di ngotain kuih resik ada koko kuih rak mbak resik wakirak lah rezeki ngotain pribun ini pak jadi berawal dari mimpi iya, iya pak pak yang datang itu yang datang itu jalan istri, mbak, mbak, mbak sampun kakek, mbak yang juga kula ini kula ini mbak terletak saya sadar kali ini kula ini aku ngeten aku ngeten resiknya pokoknya aku ngeten resiknya oleh rezeki ngeten akhirnya dibersihkan dan terlihatlah batu ini aku ngeten aku ngeten resiknya ngeten resiknya kalau yukwakul ini dibahabati di resiknya ini aku waktu ini ketinggalan yang matanya yang terlalu sangkam ini ngeten di konegan istri ini apa jalan? jalan ini kisah di kalimantan ngeten 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 kalau yukwakul ini diduduk ngeten ngeten saya ngeten saya ngeten saya ngeten 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 di konegan ini tidak memang ngeten ini temen dendgalkan pemenang di talga ini Bagi kita semua Belisukan kali ini saya berada di Gunung Pandan Tepatnya di wilayah desa Bendo Asri Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia Raya Jadi kali ini saya akan berkunjung ke sebuah batu ular Dan konon Batu ini dulu itu jelmaan ular Jadi matanya itu bisa berkedip ya Tip-tip-tip-tip gitu ya Seperti lampu mobil, rating itu ya Sebelum kita masuk ke batunya Di sini saya perlihatkan ada sebuah batu lumpang zaman dulu Ini peninggalan nenek moyang kita dulu ya Yang masih ada sampai sekarang di sini Ini mungkin dulu itu dibuat numbu Obat, jagung, deli, padi itu ya mungkin ya dulu ya Jadi posisinya ini dikurepno Biar tidak rusak gitu Di sini loh ini Ini lumpang kuno Tapi posisinya lumpang ini bolong Ini bau besar sekali Ini kalau berwujud kota itu Sekitar 1 meter persegi ini Ya ini pilih kalisnya dikurepno Ya, kok ada wang itu Oh, dikurepno itu tidak ada, Mbak? Tidak ada, dikurepno ini Oh, dikurepno Itu pintu, Mbak? Bukan pintu, ini itu kalis Oh, kalis ya Ini dikurepno Mbak, jadi batu ini Mbak, dikurepno ini Mbak, dikurepno ini Mbak, dikurepno ini Sekitarnya kalis tahunan Oh, kalis tahunan, Mbak? Berarti rianin itu diipeni Ngotong, Mbak? Ya Hmm, juga ini jenangan Iya Kalau bademirkan, Mbak, Mbak? Ya, mau Tinggal ini Nah, di sini Ada sebuah batu ular Kono dulu ini jilman ular Jadi berawal dari mimpi ya Anak nyambahnya ini dulu itu diipeni Mbak, dikurepno ini duduk Mbak, dikurepno ini duduk Insya Allah Rezeki mau pakai Akhirnya diduduk temen Eh, ternyata di sini Ada kepala ular Yang posisinya jengongok gitu Ini loh Ini saya incang dari sini ya Loh itu Posisinya itu jengongok Sebelum kita masuk ke sana Di sini Di depannya ini ada fragment-fragment Kecil-kecil ini loh Nah, ini Ini fragment Diperkirakan pada Zaman dinasti ini Loh ini Yang masih ada sampai sekarang ya Ini ya Ini peninggalan Enek moyang kita dulu ini Coba kita akan masuk ke sana ya Kita akan menuju ke Sebah situs utamanya Yang berada di Gunung Pandan Seperti ini Assalamualaikum Rahayu 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 Ini peninggalan Enek moyang Yang masih ada sampai sekarang Nah, ini ya Jadi ularnya ini Posisinya itu jengongok Seperti mau menerkam Makanan Atau mangsa Seperti ini Jadi yang kelihatan Atasnya ini Sekitar 2 meteran Entah ini kedalamannya berapa Ini saya juga gak tau ya Yang jelas ini dalam sekali Coba kita akan turun Saya perlihatkan Lebih jelas lagi Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Jadi ini sepertinya itu Ular kobra Nah seperti ini ya Ini sangat bau besar sekali Jadi konon Matanya ini Bisa bergedip Seperti rating Matanya ini Terus ini Mulutnya Ini mulutnya Jadi katanya mulutnya ini juga bisa mesem Meringis gitu Seperti ini Ini ketinggian Sekitar 2 meteran Entah ini kedalamannya berapa Saya juga gak tahu Cuma yang jelas ini Besar sekali Ini usianya itu Mungkin sudah berjuta-juta tahun Bisa jadi Ini usianya itu ya Pada zaman manusia berubah dulu Jadi ini ada sisik-sisiknya ini Di sebelah sini Seperti ini Coba ini saya akan Lihat yang sebelah sini ya Ini sepertinya itu Ular kobra Posisinya jengongok Nah jadi Ini dulu Berawal dari mimpi Itu ditemukan Batu ini Maunya itu kelihatan mulutnya Terus di sekitarnya ini Banyak benda-benda Berbakala juga ini Disini Nah seperti ini ya Ini ada Batu itu loh Pipisan Terus Ada batu Lumpang Terus batu dakon Seperti ini Ini batu pipisan Tapi kok sudah potel ya Loh ini batu pipisan Seperti ini batunya Seperti ulak-ulak itu Coba ini saya perlihatkan Yang sebelah sini ya Jadi disini itu Guatel sekali Buahnya nyamuk Guatel aku Kena lateng Terus disini Itu ada ini loh Hiwan kaki seribu Ini namanya itu Ludeng ya ini ya Ini batu-batunya Seperti ini Ini jelmaan Ular dulu Sudah menjadi batu Jadi waktu zaman dulu Disini itu Perkebunan pandan Banyak pandan-pandan itu ya Disini Karena ini berada di Gunung pandan juga Itu kalau ke sana Kan ke gunung-gunung Kesana Nah seperti ini Batu ularnya Ini kuatnya apa bapak Batu yang sangat besar sekali Ini ada matanya Posisinya jengongok Ini bisa nyembur Joss 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 gitu Kalau malam satu suruh Nyembur Jadi disini tidak hanya Batu ular Tapi disini Juga banyak Keajaiban alam lagi Coba ini saya Perlihatkan Nah ini Nah ini lebih jelasnya Batunya ya Jadi ini menghadap Ke utara Batu ini Jadi di tempat ini Juga banyak Keajaiban alam Disini Seperti ini Coba ini saya Perlihatkan lagi Sekitarnya Karena disini Juga banyak Keajaiban alam Yang belum diketahui Disini ya Kita akan kesana Bismillahirrahmanirrahim Nah Jadi di sekitarnya Ini juga ada Prasasti Tapi prasasti ini Ada yang bergambar Toyul Nah ini Ini bergambar Toyul Loh ini Ini ada reliefnya Tapi posisinya itu Udo Nah Posisinya itu Telanjang Seperti ini Jadi itu Kelihatan Kemaluannya Undul 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 Disitu Ini Prasasti Bisa jadi Ini peninggalan Pada zaman Megalitik Berusia Jutaan Tahun Silam Coba ini Saya perlihatkan Lagi Jadi Disini Banyak Keajaiban alam Disini Terus Disini Juga ada Batu Bergambarkan Surya Majapahit Nanti Remang Gambar Nganumau Coba ini Saya akan Cari Tadi itu Ada Batu Tapi Bergambar Surya Majapahit Oh Disini Nah Ini Ada Relief Gambar Surya Majapahit Zaman Dulu Yang Masih Ada Sampai Sekarang Ini Sepertinya Itu Prasasti Nah Jadi Mungkin Di Gunung Pandan Ini Ini Tempatnya Para Leluhur Disini Karena Apa Peninggalan Peninggalan Zaman Kuno Banyak Yang Terdapat Disini Seperti Bedapur Bakalah Itu Disini Semualah Ini Bergambar Surya Majapahit Disini Nah Ini Saya Dekatkan Lebih Jelas Seperti Ini Surya Majapahit Lagi Bersinar Seperti Ini Ini Surya Majapahit Saya Dekatkan Lagi Biar Lebih Jelas Jadi Ini Prasasti Ukiran Zaman Dulu Terus Disini Terdapat Fragmen Fragmen Kecil Kecil Seperti Pecahan Gerabah Itu Juga Banyak Disini Bisa Jadi Dulunya Ada Sebuah Peradaban Zaman Majapahit Juga Disini Banyak Benda Kunonya Seperti Seperti Ini Jadi Disini Warga Menanami Tanaman Porang Disini Tanaman Porang Seperti Ini Porang Ini Dulu Mahal Porang Cuma Sekarang Sudah Tidak Viral Disini Tempatnya Juga Wadum Sekali So Wager Sekali Cocok Ini Dibuat Cangkruk Cangkruan Dibuat Jagong Jagong Disini So Wager Tempatnya Itu Wadum Celes Disini Nah Seperti Ini Tempatnya Wadum So Wager Ini Kalau Kesalah Terus Ke Kaki Gunung Pandan Jadi Saya Ini Berada Di Kaki Gunung Pandan Eh Jadi Saya Ini Berada Di Gunung Pandan Nah Tempatnya Wadum Dan Seger Sekali Jadi Seperti Ini Penelusuran Kami Di Gunung Pandan Itu Kita Tetap Menguri Peninggalan Nenek Moyang Kita Dulu Supaya Apa Supaya Terawat Dan Generasi Penerus Supaya Tahu Tempat Tempat Yang Bersejarah Di Indonesia Seperti ini Nah Seperti ini Ini cuaca Lagi Mendung Karena Ini Kan Musim Rendeng Jadi Banyak Hujan Masian Di Sini Seperti Ini Mulai Men Selamat Nenek Selamat 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 Sini Selamat 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 menikmati